Teknologi NASA yang selanjutnya kita mempunyai Aero 810 Aero 810 ini adalah merupakan perkat, perata dan pembasa dengan bahan aktif polioksid etilin venolic ether 810 gram per liter Aero 810 mampu menurunkan tegangan permukaan air sehingga kabut semprot yang jatuh ke daun tidak membentuk butiran tetapi menyebar ke seluruh permukaan daun disamping itu juga berfungsi sebagai perkat yang menyebabkan pesticida atau pupuk terikat lebih lama dan lebih kuat di permukaan daun sehingga tidak mudah menetes atau hilang tercuci oleh hujan dengan penggunaan Aero 810 konsentrasi dan dosis pesticida yang digunakan dapat dikurangi dan frekuensi penyemprotan dapat diperpanjang hal itu dapat mengurangi residu pesticida kimia sehingga produk hasil pertanian akan lebih aman dikonsumsi oleh konsumen sifat Aero 810 tidak banyak membentuk buih bersifat biodegradable atau mudah terure di alam dan yang jelas aman bagi lingkungan cara penggunaan Aero 810 setelah larutan pesticida atau pupuk dimasukkan ke dalam tengki semprot ambil Aero 810 sesuai dosis yaitu setengah tutup per tengki semprot kemudian diencerkan dengan sedikit air baru kemudian dimasukkan ke dalam tengki semprot yang sudah penuh oleh larutan pesticida atau pupuk perlu diingat jangan sekali-kali memasukkan Aero 810 ke dalam tengki semprot yang masih kosong karena dapat menimbulkan buih yang berlebihan Aero 810 dapat dicampurkan pada POC NASA, Hormonic, Pestona, Pestisida Kimia, atau Pentana tetapi untuk produk-produk pengendali yang berasal dari makhluk hidup seperti Clio, BVR, kemudian Vitura, dan Virexi tidak boleh dicampur dengan Aero 810 karena di Aero 810 ini ada bahan perkatnya sehingga bisa mengganggu aktivitas dan efektivitas kerja dari Clio, BVR, Vitura, maupun Virexi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!